Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel edukasi belajar biologi. Belajar biologi, kenali diri, rei prestasi, wujud dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses sintesis protein. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Tahap sintesis protein terdiri dari tahap transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses di mana informasi genetik yang terdapat dalam molekul DNA ditranskripsikan menjadi molekul RNA. Ada pun pengertian lainnya, transkripsi adalah pembentukan mRNA oleh DNA sensor di inti sel. Berikutnya, translasi adalah proses di mana informasi di dalam mRNA digunakan untuk merakit rantai polipeptida yang membentuk protein. Translasi terjadi di ribosom dan melibatkan berbagai molekul seperti tRNA dan ribosom. Jadi, translasi adalah penerjemahan mRNA oleh tRNA di ribosom. Transkripsi dan translasi bekerja bersama-sama dalam ekspresi gen. Untuk mengubah informasi genetik dalam DNA menjadi protein fungsional yang penting dalam struktur dan fungsi sel. Berikut ini adalah komponen-komponen yang bekerja dalam sintesis protein antara lain mRNA, rRNA, tRNA, enzim RNA polimerase, enzim aminoasil, tRNA sintase, dan enzim peptidiltransferase. Kemudian, ada tabel perbandingan antara tahap transkripsi dan translasi seperti pada gambar di slide ini. Jadi, dari subtahapnya ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses transkripsi terjadi di inti sel. Di mana tahap yang pertama, mRNA dibuat dengan menyalin rantai DNA yang disebut DNA sensor atau kodogen. Nah, rantai DNA lawan yang tidak disalin itu disebut DNA antisensor. Tahap kedua, mRNA dibuat menggunakan RNA polimerase sehingga menghasilkan kodon. Nah, kodon ini adalah urutan basa nitrogen yang merupakan salinan DNA sensor atau kodogen yang mengkode asam amino tertentu. Urutan basa nitrogen kodon sama dengan DNA antisensor. Bisa kita lihat pada gambar di slide ini. Jadi, ketika dari DNA antisensor itu menjadi kodon, maka ada perubahan di mana timin atau T akan berubah jadi U atau Urasir. Berikutnya, proses translasi terjadi di ribosom. Di mana yang pertama, mRNA lalu keluar dari inti sel dan berikatan dengan RRNA pada ribosom. Kedua, TRNA lalu mencari start kodon yakni AUG pada mRNA untuk memulai translasi. Pada start kodon ini, unit ribosom kecil dan besar itu bergabung. Kemudian, AUG mengkode metionin atau med sehingga setiap protein pasti mengandung metionin. Selama proses translasi ini, TRNA mengenali kodon menggunakan antikodon atau lawan dari kodon. Asam amino yang dikode TRNA lalu dibentuk oleh RRNA lalu diikat dengan TRNA menggunakan amino asil TRNA sintiase. Berikutnya yang ketiga tahapnya, peptidil transferase mengikat asam amino yang dihasilkan tiap triplet kodon menjadi rantai polipeptida. Tahap keempatnya, TRNA berhenti menerjemahkan setelah mencapai stop kodon yakni bisa UAA atau UAG atau UGA. Pada stop kodon itu tidak ada asam amino yang dikode. MRNA unit ribosom kecil dan besar, TRNA terpisah-pisah. Berikutnya itu rantai polipeptida lepas dari TRNA dan dibawa keluar ribosom. Dan dimodifikasi di badan Golgi untuk diubah menjadi enzim hormon. Protein struktural atau organel baru sebagai ekspresi gen. Kita lihat di sini ya, pada gambar di slide ini. Nah itu ada perubahan kode di mana nanti sama ya, waktu di DNA ke RNA itu di mana timin akan berubah jadi kurasi. Berikutnya kode genetik merupakan instruksi berupa kode-kode yang merumuskan jenis protein yang akan dibuat. Ciri khas protein ditentukan oleh jumlah asam amino. Pada sandi genetik itu terdapat 20 macam asam amino. Dalam sintesis protein dapat terjadi kesalahan dalam menerjemahkan kode-kode yang diterima dari DNA. Jika terjadi kesalahan penerjemahan, akibatnya protein yang disusun juga keliru sehingga enzim yang dihasilkan juga salah. Pada asam nukleat DNA atau RNA terdapat 4 jenis nukleotida yang menyusun rantainya. Pada polipeptida dikenal 20 jenis asam amino penyusun. Dengan adanya 20 jenis asam amino tersebut harus ada aturan yang dapat menjamin pengendalian dan pembentukan protein. Yang selalu bersifat khas. Jadi satu gen hanya menyandikan satu jenis protein. Bisa kita lihat gambarnya pada slide berikut ini. Jadi kalau ada kodenya itu ala berarti itu asam amino-nya disebut alanin. Dengan kodenya apa, disana bisa kita lihat GCC, GCA, GCG, dan seterusnya. Baik cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe guys, like, komen, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi. Selamat menikmati.